Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Suki Siswanto di channel Sukirifet di video ini kita mau pasang kusen jendela aluminium dengan dua opening daun jendela pertama kita beri dukung dulu di bagian ambang kusen almanium ini ya bro ini kita bor menggunakan mata bor 6mm kemudian kita ganti dengan mata driver dan kita bor temboknya ini ya bro ini kita bor pakai mata bor ukuran 6mm 2mm sesuaikan untuk pemasangan di opening temboknya ya bro kita bisa tanya dulu ke yang punya bangunan mau kita pasang as atau rata depan untuk umumnya sih biasanya kita pasang kusen almanium ini dipasang di as opening temboknya ya bro Oke ini untuk freezer dan skrup freezer udah kita pasang dan kemudian kita driver seperti ini bro jangan terlalu kencang ya bro untuk pemasangan apa kita driver ini ini di bagian bawah huda lanjut di bagian atas ini di bagian atas sudah kita beri lubang juga ya bro untuk yang di bagian tengah ini kita bor lubangnya ini di bagian ambang terus kemudian yang di pinggir ini kita bor di bagian tiang pertama ini kita bor satu dulu untuk jaga-jaga supaya nggak goyang kita skrup dulu ya bro baru setelah kira-kira pas dengan opening kusen baru kita bor semua ini kita bor beton semua lanjut kita skrup freezer oh ya bro ini untuk dua opening daun jendela jadi satu rangkaian kusen di akhir video di sekitar menit-menit 4 menit ke atas itu kita proses pemasangan dua daun jendela tapi terpisah dengan opening tembok ya bro jadi kanan kiri jendela dan di tengah-tengah ya itu ada tembok sekitar 30 atau 20 cm bro oke ini untuk tiang sudah terpasang jangan lupa kalau misalkan kurang ganjal kita bisa kasih ganjalannya bro ini jadinya setelah kita skrup itu di bagian atas ada dua skrup di samping kanan kiri ada dua skrup ini nanti kita pasang kaca mati ya bro ini kusennya udah terpasang udah kita skrup juga bro dan ini ada opening jendela dan opening pintu untuk kaca mati sudah terpasang kacanya dan udah kita sealant juga kita untuk kaca ke kusen biasanya pakai sealant ya bro bukan pakai karet karena lebih kuatan sealant dibandingkan karet kalau menurut saya oke ini untuk pemasangan dua daun kusen aluminium untuk kusen jendela terpisah dengan opening tembok tadi kan dua daun jendela itu jadi satu rangkaian kusen pertama kita lepas dulu untuk protek pelindung dari kusen aluminium kemudian kita bor seperti tadi menggunakan mata bor 6mm kalau ini untuk satu opening ini kita cukup bor di bagian tiang-tiang atas bawah untuk di bagian ambang itu kita nggak perlu kita bor lagi udah kuat ya bro ini untuk mata bor kita ganti dengan mata driver mata obeng ya bro kemudian kita bor dan di lihat dulu ya bro untuk pemasangan kusen ini untuk posisi as di opening temboknya udah pas atau belum kalau misalkan belum kita bisa geser kita pahat seperti ini di bagian ujung-ujung karena kadang di bagian ujung-ujung tukang tukang bangunan tukang batu ini sangat sulit untuk bikin sudutan sudutan opening temboknya ya bro ya maklumlah karena di bagian ujung-ujung sudutan kan ini nggak nggak terlalu apa nggak susah lah menurut saya juga susah bro apalagi kita nggak pernah bikin ini tadi bagian bawah udah di bagian atas kita lihat dulu antara luar-dalam dari opening temboknya udah pas belum ini puse yang menempel di atas openingnya baru kita bor beton oh ya bro untuk proses membuat rak pot guna minimalis dari bahan hulu almanium juga sudah ada di channel sugirifet silahkan dicari dan juga untuk membuat kusen almanium jendela jendela almanium membuat akuarium juga sudah ada di channel sugirifet ini ya ini untuk opening apa kusen ke opening tembok sudah kita bor beton ya bro kemudian kita kasih di skrup visor seperti ini kita pasang skrup visor ini ini berbarengan ya bro ini tadi di bagian atas ini agak empuk jadi bor beton itu nyebus ke dalam ini bisa kencang atau enggak kalau misalkan kurang kencang ini kita bisa kasih tambahan visor ya bro jadi satu skrup di dalamnya ada dua visor oke bro ini di bagian atas ini masih goyang bro jadi kita coba lepas lagi kita tambah visor di dalam lubang borboran ini udah kita lepas dan kita tambah visor seperti ini setelah kita tambah visor di dalam borboran ini insya Allah udah kuat ya bro oke bro terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini sampai jumpa di video-video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam what are you fat what are you fat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati